Hai semua Assalamualaikum kali ini aku mau bikin nastar ekonomis tapi ini enak banget rasanya lumer di mulut nggak kalah dengan pakai butter-butter yang mahal ya walaupun bahan-bahannya ekonomis tapi ini tuh ngeprol banget tampilannya juga cantik glowing yang mau tahu resepnya simak terus videonya ya dan sebelumnya yang belum subscribe boleh dong di subscribe channel aku Oke ini dia kita masuk ke bahannya disini aku pakai 350 gram tepung terigu protein rendah 50 gram maizena dan satu sendok makan susu bubuk 80 gram gula halus 2 puning telur dan margarin dan butter aku pakai sebanyak 250 gram langkah pertama kita masukkan margarin dan butter ini aku pakai percampuran antara margarin dan butter ya boleh pakai setengah-setengahnya boleh juga pakai full butter atau kalau pakai margarin semua juga boleh lalu campurkan kuning telur dan juga gula halus jangan lupa gula halusnya tadi disaring dulu ya supaya tidak ada yang bergerindil lalu ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja kira-kira satu menit sampai pucat seperti itu ya itu sudah cukup tidak boleh terlalu lama nah sekarang masukkan tepung maizena dan susu bubuk kalau nggak pakai mixer pun enggak apa-apa ya sebenarnya bisa diaduk-aduk aja sama spatula sampai warnanya pucat seperti itu ya nah ini campurkan tepung terigunya mencampurkannya sedikit demi sedikit ya seperti ini dan pada saat proses percampuran ini usahakan tidak menggunakan tangan secara langsung ya boleh menggunakan serang tangan plastik jika kalian ingin memakai tangan nah ini dia adonannya udah jadi teksturnya seperti ini ya jadi ini tuh udah nggak lengket lagi udah mudah dibentuk ini tuh nanti bakalan enak banget teksturnya ngeprul lembut sekali dan pecah ya di mulut lumer gitu dimakan tuh enak banget pokoknya nggak mengendal sama sekali oke ini sekarang mau aku pindahkan dulu ke wadah yang lebih kecil supaya tidak memakan tempat ya jadi tidak terlalu besar selanjutnya ini mau aku berisian aku punya selai nanas ini aku bikin sendiri yang mau tau resep selai nanasnya ada di video sebelumnya ya Nah sekarang kita ambil adonan sebanyak 7-8 gram lalu kita bulatkan dan gepengkan seperti ini ya supaya lebih mudah nanti untuk memasukkan selainya nah ini aku selainya kira-kira 2-3 gram kita letakkan di tengah-tengah seperti itu lalu ini adonannya kita selimutkan ke dalam selainya supaya tidak lengket ya lalu kita bulatkan sampai permukaannya halus untuk mendapatkan hasil nastar yang maksimal tidak pecah-pecah itu harus membulatkan dengan halus ya tapi membulatkan nastarnya pun tidak boleh terlalu lama ya karena suhu tangan kita itu panas jadinya nanti akan menyebabkan bleber saat kita panggang nah ini aku timbang ya sebanyak 8 gram atau 7 gram kalau kalian mau pakai sendok takar juga itu lebih cepet ya lebih simpel pakai satu sendok teh sendok takar nah seperti ini ya ini tidak aku cepatkan videonya supaya kalian tahu seberapa lama aku saat membulatkan nastarnya nah ini udah cukup seperti ini jadi sebentar aja ya jangan terlalu lama lakukan semuanya sampai selesai selesai Oke ini dia udah selesai ini juga tadi udah ada yang aku panggang karena aku pengen tahu ya penasaran ini tuh nanti bleber atau enggak ternyata hasilnya cantik banget ya hasilnya mulus perbandingannya juga nggak jauh ya pada saat belum dipanggang jadi ini bener-bener resep yang pas kalau menurut aku cantik banget ya adonannya itu sangat mudah dibentuk sangat mudah untuk dihaluskan ya jadi tidak terlalu lama kita pegang-pegang Oke sekarang mau aku panggang disini aku udah siapkan aku menggunakan oven tangkering sebelumnya ovennya udah dipanaskan dulu ya ini aku masukkan semua ya sisa nastar yang belum dipanggang untuk memanggang nastar kita memerlukan suhu yang kecil aja ya jadi menggunakan api yang kecil karena kalau terlalu besar nanti akan menyebabkan permukaan nastar ini pecah-pecah ya jadi jelek sekarang mau aku tukar dulu posisinya jadi biar matangnya merata ya Oh iya teman-teman pada saat kita mengoven nastar lubang atas dari ovennya itu dibuka ya jadi lubangnya harus terbuka supaya uap panasnya tidak terlalu panas yang menyebabkan nastar itu cepat tertak atau gosong sambil manggang nastar sambil nunggu nastarnya matang buat kalian yang baru nemuin channel aku jangan lupa ya di like komen dan subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami nah ini lanjut aku lagi bikin olesannya aku menggunakan satu sendok makan minyak satu tetes madu dua kuning telur dan dua tetes pewarna kuning telur ya Oke ini nastarnya udah matang mau aku keluarkan dulu dari oven nah ini dia hasilnya seperti ini ini cantik banget ya teman-teman tidak ada yang bleber dan pecah sama sekali setelah dingin ini aku oles dengan menggunakan olesan kuning telur dan juga percampuran yang antara minyak pewarna dan madu kita oleh sampai rata seperti ini ya Nah ini dia hasilnya seperti ini cantik sekali ini tuh nanti akan glowing banget ya teman-teman Oke ini dia udah selesai aku oles semuanya ini baru aku oles pertama ya jadi nanti bakal aku oles kedua kali nah kalian bisa lihat sendiri itu tuh warnanya agak sedikit berbeda dari yang pertama ini seperti ini warnanya agak pucat ya jadi aku tambahkan lagi pewarna orange sebanyak satu tetes jadi warnanya jadi cantik seperti ini itu opsional sih kalian suka yang warna kuning telur kayak gini atau menggunakan warna yang kedua ini sebelum kita oles dengan olesan yang kedua tunggu dulu sampai olesan yang pertama itu ngeset ya jadi kurang lebih sekitar lima menitan itu juga udah ngeset nah ini dia contohnya seperti ini ya dioles secara merata diulangin lagi ini hasilnya nanti akan cantik banget ya pelan-pelan aja yang olesnya karena membuat nastar itu memang membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan kesabaran jadi harus bener-bener niat ya kalau bikin nastar Oke ini dia udah aku oles kedua kalinya terlihat ya bedanya ini hasilnya jauh lebih cantik dan tampilannya semakin glowing ya kalau udah selesai semuanya dioles ini kembali di oven lagi ya oven selama 8-10 menit dengan menggunakan api yang kecil aja ya untuk mematangkan kuning telurnya karena nastarnya ini sebenarnya udah matang ya cuman ini hanya untuk mematangkan kuning telurnya aja nah ini dia hasilnya seperti ini ini udah matang nastarnya cantik banget glowing banget kalian tidak perlu khawatir saat pertama keluar dari oven memang rada kurang glowing tapi ketika kita sentuh permukanya seperti ini ini akan glowing sekali ya karena dia mengeluarkan minyak setelah dingin kita akan tata di toples seperti ini ya ketika memasukkan ke dalam toples seperti ini itu harus keadaan dingin ya jadi kita tidak boleh terlalu lama juga saat di udara terbuka dan tidak boleh hangat juga ya ketika kita masukkan ke toples sekarang mau aku cobain aku potong nah ini udah kelihatan banget ya teksturnya sangat ngepro dan lumer ketika dimakan kita lihat dari deket ya tuh enak banget ini selainya juga ngeblend pokoknya perpaduan antara selai dan rotinya ini sangat enak ya tidak keras jadi ketika dimakan masuk mulut itu ngeblend dua-duanya ya nah ini sekarang mau aku hancurkan supaya kalian lebih tahu teksturnya itu seperti apa ini dia sangat mudah sekali ya hancurnya oke sekian dulu videonya kali ini jangan lupa ya kalau kalian suka di share di tab komunitas kalian jangan lupa ya